selamat menikmati di kelas 12 ini Alhamdulillah kita ketemu mungkin nanti di kelas 12 ini saya dan Abi Amin akan bergantian untuk mengajar kelas 12 tapi tentunya materi dan tujuannya itu adalah sama karena kami sudah menyempakati materi apa saja yang akan disampaikan baik anak-anak bapak sekalian saya kira untuk di kelas 12 ini materi penjas itu sama dengan kelas 11 tentunya berbeda pembahasan materi sama tapi pembahasannya berbeda jadi di kelas 12 ini kita fokus kepada permainan strategi bagaimana kemudian cara memainkannya kemudian pertandingannya seperti apa begitu kita tidak membahas lagi teknik-teknik dasar itu yang ada di kurikulum tapi kenyataannya memang tidak semua di kalian itu sudah mampu melaksanakan atau mencontohkan mempraktekan teknik-teknik dasar tersebut tidak apa-apa kita ulang lagi agar kita dapat melaksanakan permainan ini dengan sempurna karena permainan ini tidak bisa dilaksanakan tanpa teknik dasar yang baik contohnya saya ambil contoh itu materi sepak bola kalian tidak akan bisa bermain sepak bola kalau kalian tidak bisa pasing mengoper bola benar kan gak mungkin kan kalian nanti disuruh oper bola kalian opernya salah gitu atau keluar lapangan itu ya tidak bisa seperti itu maka di kelas 12 ini tidak membahas lagi tentang teknik-teknik dasar tetapi nanti kita singgung kalau misalkannya kalian semua ada yang belum mengerti tentang teknik dasar sepak bola tersebut begitu oke anak-anak bapak sekalian langsung saja ya kita mulai pembelajaran ini saya share screen terlebih dahulu sudah kelihatan sudah sudah lah ya oke ya mungkin semua sudah kenal ya sama saya ya ini hanya biodata pribadi saya kemudian ini di indikator dalam pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis merancang mengevaluasi taktik dan strategi dalam permainan sepak bola ya jadi tidak ada lagi di sini teknik dasar yang saya katakan tadi jadi kita fokus menganalisis dan merancang atau mengevaluasi taktik dan strategi dalam permainan sepak bola oke permainan sepak bola termasuk permainan yang bersifat invasi karena penyerangan dan pertahanan harus senantiasa dilakukan secara berkesinambungan oleh karena itu taktik dan strategi penyerangan dan pertahanan dalam permainan sepak bola akan kita pelajari dalam pembelajaran ini apa itu taktik nah perbedaan taktik ini dengan strategi taktik adalah suatu siasat atau pola pikir tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai di dalam bermain untuk menyerang lawan secara sportif guna mencari kemenangan atau dengan kata lain taktik adalah siasat yang dipakai untuk menembus pertahanan lawan secara sportif sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki jadi kira-kira menurut kalian nih coba dianalisis dulu apa itu taktik secara simpelnya begitu ada yang bisa cara yang digunakan untuk menang siapa namanya mustakim oh mustakim apa mustakim gak dengar saya cara yang digunakan untuk memenangkan pertandingan bagus tapi kurang sedikit nih ada yang lain jadi taktik ini adalah lebih kemampuan individu pemain karena disini kan ada katanya kemampuan yang telah dimilikinya jadi artinya ini salah satu pemainnya bisa dikatakan contoh-contoh kecilnya adalah pemain-pemain Eropa yang memiliki skill dan teknik-teknik yang bagus untuk menembus pertahanan lawan ya bisa kita katakan Neymar bisa kita katakan Messi jadi dia punya kemampuan individu dia untuk menghancurkan pertahanan lawan begitu oke kita lanjut ke strategi strategi adalah siasat jangka panjang yang dilakukan sebelum saat dan sesudah melakukan permainan atau pertandingan seperti persiapan situasi dan kondisi tempat peralatan makanan non teknis dan sistem pola tipe pertahanan dan penyerangan baik yang bersifat individu grup maupun tim nah oke untuk strategi menurut kalian strategi ini bagaimana nih apa itu strategi siapa yang bisa lebih cenderung ke cara bermain untuk keseluruhan cara bermain ya betul tapi sedikit lagi sedikit taktik permainan tapi ini tadi taktik udah yang pertama nih kita bahas taktik sekarang strategi taktik itu tadi kan lebih ke individu kan lebih ke individu pemain dalam menghancurkan pertahanan lawan atau menyerang atau bertahan ini sekarang kita strategi strategi itu adalah cara perencanaan sir jadi sebelum pertandingan itu direncanakan dulu cara untuk memenangkan pertandingannya begitu sir oke jadi dari ketiga atau keempat jawaban tadi benar jadi saya sempurnakan ya jadi strategi ini adalah biasanya ini dikoordinir oleh pelatih pelatih kan kita biasa lihat tuh di TV tuh Barcelona menggunakan formasi menggunakan formasi strategi-strategi yang khusus digunakan cara tim ya secara keseluruhan bukan individu tapi kalau taktik tadi individu nah itu perbedaannya taktik dengan strategi oke sampai disini ada yang ingin bertanya atau ada yang belum paham tentang teknik eh taktik dan strategi tidak ada ya paham ya oke sekarang kita masuk ke formasi jadi kan saya bilang tadi saya katakan tadi strategi itu ada namanya formasi formasi ini bagian dari strategi jadi di di sepak bola itu kan ada jumlah jumlah pemainnya yang main di dalam itu 11 ya kan jumlah 11 jadi pelatih itu biasanya menggunakan banyak formasi sesuai dengan lawan yang akan dihadapinya jadi formasi ini memiliki kelemahan dan keunggulannya masing-masing jadi disitulah strategi itu sangat berperan penting untuk memenangkan pertandingan oke jadi yang kalian lihat ini kira-kira formasi berapa atau formasi apa ini yang kalian lihat 433 oke benar 433 ini kalau cowoknya biasa main PS ini tahu dia ini ya kan oke kira-kira formasi 433 ini kan memiliki kelemahan dan keunggulan kira-kira keunggulannya apa sih ada yang tahu nggak lebih mudah untuk menyerang dan bertahan lebih mudah menyerang dan bertahan jadi kalau saya lihat si formasi 433 ini dianya lebih seimbang ya gitu oke sebelum ke sini kira-kira nih yang cewek nih jangan-jangan ceweknya ser apa sih yang ser tayangkan itu saya nggak ngerti ser gitu yang satu ini apa yang empat di bawah ini apa yang tiga ini apa yang tiga ini apa gitu mungkin yang cewek atau udah tahu semua belum ser betul bener kan saya katakan kan oke baik saya jelasin dulu ya jadi di sepak bola itu ada yang namanya formasi formasi ini bagian dari strategi ya strategi biasanya pelatih menggunakan banyak formasi jadi ini empat tiga tiga ini salah satu contoh formasi yang digunakan biasanya digunakan oleh klub-klub Eropa yaitu Barcelona kemudian Liverpool nah jadi kalau misalkan di dunia sepak bola di Indonesia itu empat tiga tiga ini juga pernah digunakan oleh PSMS Medan kemudian versi Bandung sesuai dengan porsi pelatihnya mau memakainya seperti apa begitu jadi yang satu ini satu ini adalah keeper atau penjaga gawang ya yang empat ini jadi yang satu ini tidak masuk dalam formasi ya jadi yang dihitung itu dimulai dari back pemain bawah ya jadi empat ini adalah pemain bawah ya biasa kita bilang kita katakan back ya ada back tengah ada back sayap nih kanan-kiri kemudian yang di tiga ini adalah pemain tengah atau biasa disebut pemain gelanda ini yang tiga nih kemudian yang tiga di depan ini adalah biasa disebut dengan striker atau pemain depan tugasnya adalah pemain depan ini adalah mencetak gol ya mencetak gol karena dia adalah pemain orang paling depan dan biasanya yang paling depan ini memiliki kecepatan dan kekuatan dan akurasi biasanya pemain ini memiliki kemampuan mencetak gol yang baik kemudian yang di tengah ini tiga tadi adalah pemain gelandang yang biasanya tugasnya mengatur serangan mengatur serangan untuk lawan dan mengatur pertahanan untuk timnya kemudian yang empat di bawah ini kan tadi saya katakan ini pemain belakang atau back ya ini tugasnya adalah bertahan ya buat yang cewek ini ini adalah bertahan keeper tugasnya menjaga gawang agar tidak kemasukan bola begitu jadi ini adalah posisi dan porsinya masing-masing jadi harapannya yang cewek-cewek harus tahu ini oke jelas ya oke kita lanjut di formasi 433 ini memiliki kelemahan dan keunggulannya masing-masing ya jadi berdasarkan dari tugasnya tadi formasi ini memiliki kelemahan apa itu kelebihannya dulu ya keunggulan apa itu yang pertama umpan pendek jadi dengan formasi 433 ini sangat berpotensi untuk menggunakan umpan-umpan pendek untuk merancang serangan untuk membobol pertahanan lawan kenapa umpan-umpan pendek karena jaraknya yang segitiga jadi di tengahnya ada segitiga jadi berpotensi untuk umpan-umpan pendek dari tengah ke pemain depan pun segitiga makanya formasi ini sangat banyak diminati oleh klub-klub dia balance dia menyerangnya kuat ada tiga penyerang bertahannya juga kuat oke lanjut yang kedua umpan panjang biasanya ini 433 juga dilakukan umpan-umpan panjang karena setiap sudutnya terisi oleh pemain atau terisi oleh temannya apabila dia umpan dari bag sayap maka bisa umpan jauh dan di sudut sini sudah ada temannya dan yang ketiga adalah kombinasi jadi kombinasi ini tadi umpan pendek dengan umpan panjang biasanya sih permainan umpan pendek dan umpan panjang itu biasanya dilakukan oleh klub Eropa itu Barcelona atau Real Madrid juga sering melakukan umpan-umpan panjang oke selanjutnya kekurangan kekurangan yang pertama adalah kelelahan kenapa nih bisa kekurangannya adalah kelelahan ada yang tahu mustakim tahu mustakim ya karena apa izin jawab ser kenapa cepat kelelahan karena ketika bermain cepat dan menggunakan larinya stamina harus dijaga dan ini menguras tenaga dari pemain tersebut yang menggunakan formasi 4-3-3 tadi oke betul ya betul jadi memang biasanya 4-3-3 ini kan tadi dikatakan keunggulannya adalah bermain panjang umpan-umpan panjang dan umpan pendek ketika umpan panjang biasanya pemain bawah itu overlap ke depan overlapping overlapping itu adalah maju ke depan untuk membantu pertahanan penyerangan jadi ketika ada serangan balik ataupun dia untuk balik ke belakang itu sangat menguras tenaga nah jadi itulah kenapa kekurangannya adalah kelelahan kemudian yang kedua adalah back central tengah terasa berat kenapa ketika tak kuasa menggempur serangan lawan kalau tidak siap dan kurang tangguh maka dapat ditembus jadi memang kekurangannya sebenarnya ini serangan balik biasanya back sayap kanan dan kiri ini ketika menyerang biasanya mereka overlapping karena umpan-umpan panjang tersebut jadi ketika serangan balik biasanya backnya itu tinggal dua jadi memang sering kewalahan kemudian yang terakhir adalah gelandang tengah wajib kuat kenapa kenapa ini ada yang tahu karena gelandang tengah akan membantu serangan dan pertahanan ya betul karena tugas gelandang ini sangat berat mereka hanya bertiga mereka menyerang mereka bertahan memang kalau menggunakan formasi 433 ini memang kuncinya adalah pemain tengah atau gelandang karena mereka adalah yang mengatur permainan sepenuhnya oke yang terakhir adalah mudah diserang balik yang saya katakan tadi karena ini formasinya dominan berpeluang untuk penyerang mungkin pengundangan serai ketiga jadi ketika dia diserang balik biasanya itu kewalahan apalagi gelandangnya tidak siap dan tidak memiliki stamina itu bisa langsung menuju ke pemain bertahan ataupun ke keeper jadi tidak sembarangan menggunakan formasi 433 ini oke yang kedua ada formasi 442 oke sebelum kelemahan dan kelebihan kira-kira ada yang bisa dikomentari dengan formasi 442 ini oke menurut saya menurut saya formasi 442 ini formasi yang fleksibel karena jika dia dalam kondisi menyerang akan berubah menjadi 433 dan kalau misalnya dia dalam kondisi bertahan akan berubah menjadi 532 oke bagus ya jawabannya ya ini kayaknya sering main PS ini si Ridho ya atau memang suka sepak bola ya Ridho ya oke jadi betul kata si Ridho ya formasi 442 ini ideal nih biasanya dipakai klub-klub itali kemudian klub-klub yang menyukai pertahanan dan penyerangan yang kuat begitu oke kita masuk ke lebihan yang pertama yang pertama adalah bag sayap lebih leluasa membantu penyerangan jadi ini berbeda dengan 433 tadi kenapa bag sayap disini dikatakan lebih leluasa karena apa karena di atas bag sayap ada pemain sayap ya ada pemain sayap jadi pemain sayap ini ketika dianya membantu penyerangan dia tertinggal biasanya digantikan oleh pemain sayapnya gitu jadi gelandangnya ini hanya 2 gelandang hanya 2 pemain depannya juga hanya 2 biasanya pemain depan ini memiliki kecepatan ya kalau misalkannya 2 memiliki kecepatan untuk bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya kemudian yang kedua adalah permainan permainan sayap lebih hidup nah saya katakan tadi memang 442 ini lebih cenderung menyerang melalui sayap ya menggunakan umpan-umpan crossing atau umpan-umpan lambung dari sudut lapangan lawan kemudian yang ketiga adalah lapangan tengah dan belakang selalu balance kenapa ini selalu balance ada yang tahu kalau menyerang 4 kalau bertahan 4 kalau ada 4 ya ya betul ya jadi kalau bertahan 4 kalau menyerang dia juga 4 kemudian yang terakhir dengan pergerakan yang teratur dan rapi bisa digunakan untuk strategi shoot pass untuk menghemat tenaga biasanya ini bisa dilakukan shooting-shooting dari jarak jauh ya karena memang pemain tengahnya ini banyak ada 4 oke kita masuk kepada kekurangan formasi 4-4-2 yang pertama adalah penjagaan pemain yang tidak selalu sama sering membingungkan pemain ini maksudnya ketika penjagaan ataupun bertahan biasanya memang ketika lawan menggunakan formasi 4-3-3 kan sudah tidak sesuai ini bertahannya sudah tidak sesuai makanya disitu ada miss ada kebingungan ketika lawan menggunakan penyarang 3 kemudian gelandang 3 dan back 4 maka disitu ada miss biasanya kemudian yang kedua adalah susunan pemain tengah dan belakang yang sejajar cenderung mudah ditembus dengan kombinasi 1-2 ataupun terobosan ya ini sangat benar jadi memang untuk 4-4-2 ini biasanya pemain belakang ini sejajar jadi biasanya ketika pemain lawan menggunakan umpan terobos biasanya itu sering pemain belakang ini kewalahan kewalahannya karena sejajar jadi sering lewat begitu jadi pemain penyerang lawan itu biasanya langsung berhadapan dengan keeper oke anak-anak bapak sekalian sejauh ini dari dua formasi tersebut ada yang ingin ditanyakan ataupun yang tidak paham yang cewek gimana halo udah paham semua ya paham sar oke alhamdulillah kalau paham oke terakhir nih ada yang tahu ini formasi berapa 352 352 ya yang cewek ada yang tahu ini formasi berapa mana ini 532 532 532 ada lagi oke ini adalah formasi 352 jadi yang tiga ini adalah pemain bawah atau back murni ya jadi disini tidak menggunakan back sayap atau back kanan dan kiri tetapi menggunakan back tengah murni ada yang tahu kira-kira formasi ini digunakan oleh tim mana atau negara mana barcelona sir musim semalam oke betul musim semalam menggunakan ini barcelona tapi untuk dekat-dekat ini ada yang tahu enggak euro kemarin ada yang tahu enggak euro euro oh italia italia enggak 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 iya ini italia pikri jadi italia menggunakan formasi 352 pada saat di euro jadi biasanya ini sangat disukai oleh tim-tim itali klub-klub itali juventus kemudian ice roma dan kemarin waktu euro ini digunakan oleh tim nas italia yang berhasil meraih gelar juara karena mereka mempunyai back-back tangguh yang back murni dan mereka mempunyai striker yang memiliki kecepatan dan pemain sayap yang memiliki kecepatan oke kita bahas dulu untuk kelebihan daripada formasi 352 ada yang tahu yo silahkan ada yang tahu apa kira-kira kelebihannya pertahanannya lebih kuat ser pertahanan lebih kuat kenapa lebih kuat karena yang di tengah ada 5 ser lebih banyak oke boleh yang lain penyerangannya lebih kuat ser karena di main depannya itu ada left finger forwardnya sama right finger forwardnya di want to sama attacking with fieldernya ser jadi ada 5 penyerang mereka kok lagi nyerang ser ada penyerang tengahnya juga attacking with fieldernya ser oke betul oke jadi kelebihannya sangat banyak ya jadi ketika menyerang ini bisa berubah jadi 3-2-5 3-2-5 jadi pemain yang sayap ini bisa ke depan ini ke depan ini membantu ke tengah kemudian ketika bertahan ini bisa menjadi 5-3-2 ini balik ke belakang ini balik ke belakang ini balik jadi memang ini banyak sekali kelebihannya oke kita berbicara kekurangannya ini sekarang ada yang tahu kekurangannya apa yang terlambat turun dapat membuat lini pertahanan bagian sayap meninggalkan lubang oke betul ada lagi jika terjadi miscommunication antar gelang dan jangkar itu akan berisiko terjadi serangan balik yang cepat karena hanya ada 3 center back oke betul jadi intinya 3-5-2 ini kelemahannya adalah serangan balik kenapa saya katakan serangan balik ketika mereka menyerang dengan 5 pemain depan dan 2 pemain tengah apabila pemain tengahnya ini miss yang 2 orang ini miss maka langsung bisa berhadapan dengan pemain belakang ya pemain belakang hanya 3 dan biasanya ketika serangan balik itu pemain-pemain lawan menggunakan kecepatan penuh jadi sehingga merepotkan sangat merepotkan baris pertahanan tim lawan tersebut tetapi ada solusinya biasanya yang menggunakan formasi 3-5-2 ini menempatkan back-back yang memang murni ya 3-back ini biasanya murni digunakan pelatih untuk meredam kecepatan atau kemampuan lawan dalam individu tapi kalau menyerang baliknya dengan menggunakan umpan terobos atau menggunakan kecepatan biasanya kewalahan oke anak-anak bapak sekalian sejauh ini sudah paham atau ada yang ditanyakan tentang strategi dalam permainan sepak bola ada tidak ada ya sudah paham semua jadi Alhamdulillah semuanya sudah paham tentang strategi bertahan dan strategi menyerang dalam permainan sepak bola oke saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini jadi saya ingatkan kepada kalian untuk diskologi mengisi dan mengerjakan kuis dan mengerjakan tugas jadi setiap materi itu ada tugasnya jadi di sepak bola itu ada tugasnya kan sepak bola ini nanti dua pertemuan kita ketemu lagi di minggu depan jadi ada ada tugasnya tugasnya itu kalian bisa lihat diskologi jadi kalian buka modul kalian kerjakan tugas yang ada di situ kalau saya tidak salah tugasnya adalah kalian membuat formasi ya formasinya tidak boleh sama dengan apa yang saya tayangkan jadi 4-4-4-2 nggak boleh 4-3-3 nggak boleh 3-5-2 nggak boleh jadi tugasnya itu kalian buat atau gambar formasi kemudian jelaskan kelemahan dan kelebihannya oke silahkan nanti kerjakan dan jangan sampai menumpuk jadi kalau misalnya minggu ini live langsung aja kerjain kuisnya lihat aja langsung tugasnya jadi biar supaya kalian itu tidak menumpuk kuis dan di akhir semester nanti sibuk menelponin gurunya nanya kuis segala macam oke anak-anak bapak sekalian terima kasih untuk yang udah live hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat ya tentunya kami semua sangat merindukan ya pembelajaran tetap muka semoga kita cepat melaksanakan pembelajaran tetap muka baik seakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam wabarakatuh terima kasih sir ya sama-sama selamat menikmati